mengikuti learning kali ini, Bu baik, terima kasih atas waktunya Assalamualaikum Wr. Wb selamat siang semuanya, terima kasih untuk kesempatannya, tentu motivasinya adalah karena saya di Fakultas Fakultasi Gama Islam, Prodibimian untuk Sering Pendidikan Islam, jadi sangat minat dengan pelatihan ini terkait sebagai konsular, itu motivasinya Ibu, terima kasih baik, luar biasa, terima kasih Ibu, Ibu Siti sudah berbagi motivasi pada kita semua kemungkinan acara ini akan dimulai, control learningnya akan dimulai pada dua ya, beberapa menit lagi, kita akan mulai acara ini kemudian disini ada yang sudah bergabung Bapak Jonathan Effendi selamat siang, Pak Jonathan selamat siang selamat siang sudah terdengar jelas Bapak Ibu oke, suara saya bisa terdengar ya teman-teman semuanya oke, baik terima kasih atas responnya ya baik teman-teman kita mulai saja virtual learning kali ini ya izin saya mulai baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam baik, salam sejahtera salam sejahtera salam sejahtera kita semua selamat siang Bapak Ibu sekalian sehingga kabar saya doakan juga semoga kita semua selalu baik dan hari-harinya menyerangkan amin sebelumnya saya juga mengucapkan selamat hari isrami iroji ya Rasulullah salam sejahtera bagi umat muslim semoga kita semua dapat menadani akad mulia beliau dan terlalu juga saya ucapkan selamat ibur bagi para umat lainnya ya damai ibu damai beragama meski berbeda aktif ya baik disini telah hadir di tengah kita Bapak Aditya Surya SACARM yakni pemateri kita ya pada sesi kali ini selamat siang Pak Surya selamat siang Mbak Ade selamat siang rekan-rekan yang lain ya baik juga kamu mengucapkan selamat bergabung kepada seluruh pesertaan yang sudah hadir di kesempatan yang luar biasa ini ya dengan semangat antusias saya pertengalkan saya Aditya Surya ini pekerjaan saya saat ini sebagai perusahaan yang berada di Acing dan Kalimantan Selatan pada kesempatan ini saya selaku moderator akan membantu jalannya sesi virtual learning kali ini ya sampai dengan selesai nanti ya baik pada virtual learning kali ini di hari Sabtu 18 Februari 2023 ya kita akan membahas terkait topik powerful coaching and counseling skills ya nah sebelumnya saya disini akan membagikan lial-lial kepada teman-teman dulu nih ya sebagai penyemangat kita untuk beberapa jam ke depan ya ya mungkin lialnya sederhana dan teman-teman juga gak asing lagi mendengar yang lial ini simpel ya ketika saya bilang semangat pagi nah jadi teman-teman bisa menjawabnya pagi 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 SRBK luar pantat luar biasa nah gitu ya oke mungkin teman-teman bisa open camp semua ya kalau berkenan nih ya untuk kita bisa sama-sama meramaikan ya virtual learning kali ini karena tanpa teman-teman virtual learning ini juga tidak akan berjalan dengan baik ya oke baik bagi teman-teman yang bisa on-camp silahkan on-camp ya kita apa semangatkan dulu dengan lial-lial kita ya siang gitu kan dan tanggal merah libur ya untuk teman-teman yang kerja di hari Sabtu ya karena memang libur ya tanggal merah oke mungkin bagi teman-teman yang masih berhalangan untuk on-camp gak apa-apa yang penting itu menyuarakan lialnya baik kita mulai ya tadi saya ulangi jika saya bilang semangat lagi teman-teman langsung menjawab pagi-pagi-pagi SRP mantap luar biasa gitu ya oke oke baik Pak Musa sudah hadir Pak Musa sudah bergabung oke disini ada Pak Arhamsyah yang sudah bergabung baik siap oke Pak siap Pak untuk jawab yel-yel ya oke ya oke ya baik kita mulai semangat pagi 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 SRP mantap luar biasa baiklah Bapak Ibu sekalian sebelumnya saya akan menyampaikan beberapa mengikuti virtual learning pada Zoom ini ya Bapak Ibu yang pertama diharapkan kepada teman-teman semua untuk mengikuti seluruh sesi dengan baik ya sampai dengan selesai karena nanti sepatnya online kami butuh kerjasama dari seluruh pihak sekta untuk itu kami mohon agar senantiasa mengikuti audio dan jika bisa on camera ya atau on video sehingga nanti sesi tanya-jawab berlangsung nah kemudian apabila dipersilakan nantinya pada sesi penyampaian materi oleh moderator untuk menyampaikan pertanyaan atau maksudkan nanti kemudian baru audionya bisa dinyalakan silahkan dinyalakan agar acara dapat berjalan dengan ketik dan juga audionya sampaikan berbicara dapat terdengar jelas ya dan baik oleh peserta yang lainnya kemudian yang kedua jika rekan-rekan tidak ingin mengaktifkan video mohon foto profile-nya dapat diganti dengan komanda sendiri mohon untuk tidak menyela bahkan bertanya saat berbicara sedang menyampaikan materi namun apabila nanti ada hal-hal yang ingin tanyakan pada saat menyampaikan materi teman-teman bisa menulis lebih dahulu pada chat zoom di bawah ini sehingga nantinya akan di kumulatifkan oleh moderator untuk disampaikan di sesi tanda jawab nanti kemudian juga nanti akan ada kesempatan juga mungkin bisa interaktif bertanya diberikan kesempatan untuk interaktif bertanya dengan pemadari kita kemudian untuk para peserta wajib berpakaian rapi bebas juga sopan kemudian diperbolehkan untuk makan dan minum namun audionya mohon untuk di off kan virtual learning ini kami bagi menjadi tiga sesi sesi pertama adalah sesi pengamparan materi kemudian secara bersamaan mungkin nanti sambil berdiskusi jadi persilahkan dengan pemateri namun nanti mau tidak menyalah pada saat bicara sedang menyampaikan materi jika pemateri ini ada yang mau ditanyakan boleh ya tadi saya sampaikan selamat penulisan pertanyaan terlebih dahulu di chat room zoom ini kemudian sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab nantinya dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua yang ada chat room zoom saya akumulatifkan untuk saya baca kanan nantinya sesi yang terakhir adalah sesi closing statement yang akan disampaikan oleh pembicaraan kita dan kemudian diakhiri dengan sesi foto bersama secara virtual teman-teman semuanya baik yang apa namanya yang ada pada chat kolonik kali ini rekan-rekan mari kita mulai chat kolonik ini dengan berdoa menurut adanya kepercayaan berdoa kami persilahkan baik berdoa selesai baik kita mulai sesi yang pertama ini yang akan dimulai dengan pemaparan materi tentunya keren banget nih karena hari ini sesi akan dibuka oleh pemateri yang sangat luar biasa saya akan memperkenalkan secara singkat narasumber kita pada ketonik kali ini kemateri kita ketonik kali ini beliau bernama Bapak Aditya Suria SACARM kemudian beliau ini adalah lahir di Surakarta tanggal 29 Juli 1959 dengan berlatar belakang pendidikan sebagai sarjana kutansi di Universitas Negeri 11 Maret beliau bisa berkarya sebagai seorang penceng and consulting spesialis sebagai SACARM kemudian sebagai SRG senior manager manajemen representatif pada beberapa perusahaan beliau pun telah tersertifikasi sebagai BNSP Limpel SR manager tersertifikasi SR ya SR manager di BNSP kemudian baik mungkin langsung saja mari kita sambut narasumber kita atau pemateri kita pada sesi pertemuan kali ini Bapak Aditya Surya SE CHRM mari kita berikan aplaus sambutan untuk pemateri kita baik Pak Adit ya saya panggil Pak Adit ya jika mungkin teman hari ada teman-teman yang mungkin mengikuti sesi virtual learning beliau dengan topik Agile HR ini pada kali ini dengan pemateri yang sama namun pembahasannya berbeda ya Pak ya kemudian silahusnya juga berbeda ya disini kita berbicara mengenai deskripsi terkait perbedaan coaching and counseling kemudian bagaimana melakukan coaching and counseling dengan baik tekniknya bagaimana strateginya bagaimana ini memang sangat berperan penting ya pada teman-teman yang memang di HR yang memang berhubungan langsung bekerja dengan manusia ya begitu ya sangat penting ilmu ini gitu kan untuk kita pelajari sama-sama ya sampai akhirnya nanti kita akan apa namanya menemukan ya bagaimana pengembangan keterampilan coaching and counseling ini begitu ya Pak ya kurang lebih betul betul Mbak Adi ya ya oke baik aku tidak lama lagi ya dengan berbagai pengalaman yang sudah tersebutkan tadi tentunya menurut kami yang tepat untuk Pak Adi ini menyampaikan materi kepada kita semua baik Pak Adi dan teman-teman semuanya waktunya kita up-skilling ya Pak Adi silakan saya persilakan untuk pemaparan presentasinya kurang lebih 90 menit ya dan kemudian nanti setelah pemaparan materi akan ada sesuatu menurut kurang lebih 30 menit ya sudah siap teman-teman semuanya oke jika sudah siap silakan Pak Adi untuk memulai pemaparan materi iya terima kasih Pak Adi bukanya benar periah banget ya siang hari ini di hari yang cerah libur pada pagi hari ini atau siang hari ini saya mengucapkan terima kasih rekan-rekan yang telah bergabung dalam virtual learning session yang diadakan pada siang hari ini langsung aja ke sharing screen saya sudah terlihat sudah ya baik baik untuk menyingkat waktu langsung kita mulai saja untuk acara pada siang hari ini jadi materi yang akan kita bahas kurang lebih 90 menit ke depan itu terkait mengenai coaching and counseling apa sih coaching and counseling lalu tekniknya seperti apa metodenya seperti apa strateginya seperti apa agar peserta itu bisa tepat sasaran untuk memberikan coaching ini baik kita judul powerful coaching and counseling skill ya ini biodata singkat saya jadi sudah tadi sedikit dijelaskan Mbak Ade ya saya langsung aja lanjut ke konten yang akan kita bahas ada tujuh yang pertama itu perbedaan dulu yang kedua prosedur yang ketiga teknik yang keempat strategi yang kelima metode yang keenam karakteristik coaching yang baik dan yang terakhir pengembangan keterampilan jadi ini dasar ya dasar terkait coaching and counseling untuk konten pertama coaching versus counseling apa sih perbedaan dari coaching and counseling ini hampir mirip cuman berbeda ya jadi coaching adalah proses pengarahan yang dilakukan oleh seorang atasan untuk melatih dan memperkenalkan bawahan ya jadi pada kondisi kerja dan membantu bawahan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam mencapai prestasi kerja yang optimal atau istilahnya proses umpan balik jadi pengembangan dari atasan kepada bawahan itu coaching tujuannya apa tujuannya memberikan umpan balik untuk peningkatan kompetensi bawahan melalui serangkaian pertemuan terfokus pada hasil dan monitoring secara berkelanjutan itu jadi tujuan dari coaching dan ini coaching ini memang suatu sesi atau apa ya proses yang memang benar-benar harus tepat dilakukan dilaksanakan kepada orang yang tepat juga karena misalkan kita salah memberikan coaching akan berakibat buruk juga jadi benar-benar kita sebagai atasan atau sebagai coach untuk memberikan feedback yang baik terhadap mereka itu coaching apakah counseling counseling adalah proses yang dilakukan seorang atasan untuk membantu bawahannya dalam mempecahkan masalah kinerja yang dapat mempengaruhi prestasi kerjanya sebagai counselor atasan adalah penolong membahas masalah pribadi jadi kalau coaching ini sebenarnya lebih bersifat general jadi itu terkait sifat pekerjaan hal-hal yang terkait pekerjaan tapi kalau counseling ini mungkin lebih spesifik biasanya terkait ada masalah di luar kantor atau di luar pekerjaannya yang berakibat kepada pengaruh kerjanya jadi contohnya masalah pribadi itu perlu adanya counseling kita harus benar-benar memberikan waktu kepada mereka untuk berkeluh kesah apa sih yang benar-benar terjadi untuk kita membantu memberikan solusinya ini perbedaan coaching and counseling lalu apa prosedurnya untuk melakukan coaching itu seperti apa jadi ini ada lima langkah untuk coaching jadi yang pertama kita harus memberikan gambaran masalah terlebih dahulu kita harus tahu masalahnya dan kita tangani harus secara profesional yang kedua diskusikan penyebab masalah yang ketiga kenali dan catat solusi yang mungkin lalu buat rencana buat atur sesi lanjutan ini untuk rekap lima langkah coaching kita baru detailkan setelah ini jadi gambarkan masalah itu apa jadi saat Anda mengembarkan permosalahan itu Anda harus lebih spesifik apa sih masalahnya yang ada di kantor atau yang di tempat kerja kita itu apa itu harus kita tentukan dulu masalahnya yang akan dibahas yang kedua tunjukkan level kinerja yang dapat diterima jadi bisa kuantitas atau kualitasnya dan tunjukkan secara langsung kepada karyawan jika hasil mereka tidak sesuai dengan level kita harus punya datanya untuk memberikan pencerahan atau data kepada mereka bahwa ini loh mereka itu tidak mencapai level tersebut contohnya misalnya kalau marketing targetnya tidak achieve bulan-bulan tiga bulan terakhir misalkan kita harus punya datanya kita harus minta data ke usernya misalkan seperti itu yang ketiga dengan mengacu ke data-data yang ada dapat membantu Anda dalam menunjukkan permasalahan yang Anda kepada karyawan nah ini ya tadi yang kita bahas data-data kita harus siapkan terlebih dahulu selanjutnya penting bagi Anda untuk membuka diskusi ini dengan cara yang positif bukan cara mengancam jadi disini kita sebagai HR atau sebagai orang atau atasan dari karyawan tersebut kita harus berpikir positif kita harus mengayomi mereka apa sih masalahnya bukan dengan cara mengintimidasi atau mengancam itu hal yang sangat tidak tidak betul tidak benar ini gabaran masalah kinerja ini detailnya seperti ini yang kedua diskusikan penyebab masalahnya jadi tetap kita harus bersifat bersahabat kita tetap kalem dan santai jadi membuat mereka itu tidak merasa takut kumpul seluruh informasi yang Anda dapatkan mengenai permasalahan yang ada dengan menanyakan pertanyaan terbuka contohnya bagaimana apa siapa dan kapan kita harus siapkan pertanyaan-pertanyaan terbuka di awal untuk membuka detail-detail pertanyaan selanjutnya pertanyaan ini akan membawa Anda semakin dekat dengan sumber permasalahan jadi jangan langsung to the point kita bertahap dulu pelan-pelan dimulai dari pertanyaan terbuka nanti semakin dia nyaman kita buat mereka nyaman terlebih dahulu nanti untuk bisa mereka akan semakin terbuka terhadap kita itu diskusikan penyebab masalahnya ini Anda mungkin merasa inilah saatnya untuk menanyakan beberapa pertanyaan secara spesifik yang dirancang untuk memperjelas dan menunjukkan penyebabnya jadi setelah tadi orang ini sudah merasa nyaman sudah mulai terbuka baru kita dengan pertanyaan-pertanyaan yang spesifik selanjutnya ketika karyawan mengungkapkan kekhawatiran atau kefrustasian dalam menjalani faktor-faktor yang tidak dikendalakannya maka itulah saat yang tepat untuk mendengarkan dan menanggapi dengan empat kita tunjukkan empati kita kita harus memiliki empati yang tinggi terkait cerita atau faktor-faktor yang diceritakan oleh karyawan tersebut kita harus memiliki empati yang tinggi nah ini beberapa diagnosa permasalahan kinerja kebanyakan itu berkaitan dengan satu atau lebih dari lima faktor berikut yang pertama role expectation jadi ekspektasi mereka itu mungkin terlalu tinggi sehingga mereka terlalu berat selanjutnya kemampuan keterampilan dan pengetahuan itu juga hal yang sangat masuk dalam faktor tersebut selanjutnya desain pekerjaan desain pekerjaan mungkin dari user kurang tepat jadi memang harus kita cari tahu informasinya selanjutnya lingkungan kerja lingkungan kerja disini banyak jadi rekan-rekan lalu kondisi yang ada di tempat kerjanya sangat mempengaruhi apa yang ada disini selanjutnya yang terakhir masalah dan motivasi pribadi ini masalah pribadi ini memang sangat mempengaruhi dari kerja seorang karyawan jadi sudah dari menurut pengalaman saya dari beberapa perusahaan permahaman terjahit dari lima faktor ini gitu nah nanti mungkin atau ada lebih bisa ditambahkan cuman sebagian besar atau lima terbesar itu dari faktor ini ya jadi role expectation apakah karyawan mengetahui apa yang diharapkan darinya apakah dia mengetahui juga apabila terjadi permasalahan ya itu jadi ekspektasi itu seperti ini role expectation sehingga kemampuan apakah karyawan memiliki keterampilan kemampuan yang diperlukan untuk pekerjaannya apakah dia mendapatkan mentor yang tepat untuk dapat melakukan pekerjaan dengan baik ini dari sisi kemampuan keterampilan dan pengetahuan selanjutnya desain pekerjaan apakah karyawan memiliki alat dan sumber daya yang diperlukan apakah sistem yang ada sudah mendukung pencapaian kinerja yang baik buat mereka selanjutnya lingkungan kerja apakah kinerja yang baik diberikan penghargaan apakah kinerja yang buruk tetap dihargai apakah karyawan juga diperlakukan dengan adil apakah kondisi pekerjaan mendukung pencapaian kinerja yang baik ini salah satu faktor dari lingkungan kerja nah ini yang terakhir masalah atau motivasi pribadi apakah ada permasalahan kehidupan pribadinya apakah sikap karyawan telah menghalangi kesuksesan tersebut dalam menerangkan keterampilan dan kemampuannya jadi berbagai macam pertanyaan yang mencakup masalah atau motivasi pribadi baik selanjutnya identifikasi solusi-solusi yang mungkin kita harus pandai mengidentifikasi atau memberikan solusi kepada mereka tetapi dengan cara yang profesional tetap tidak di luar konteks tidak di luar aturan yang ada kita memberikan solusi tetapi tetap dalam konteksnya jadi setelah Anda mengidentifikasi penyebab dari masalah kinerja Anda akan merasa perlu untuk memutuskan bagaimana memperbaikinya jadi memang kita harus mengidentifikasi tersebut lalu bagaimana kita perlu memutuskan selanjutnya karyawan merupakan orang yang terdekat dengan permasalahan maka tanyalah ide mereka dan catat kita sebagai tempat sharing tempat curhat bagi mereka kita catat ide-ide tersebut nanti baru kita kasih feedback selanjutnya karyawan akan lebih sungguh-sungguh dan dalam menyelesaikan permasalahan jika dia dapat ikut memberikan solusinya jadi kita tetap anggap dia tetap minta peran dia untuk menyelesaikan permasalahan tersebut itu cara yang efektif agar karyawan tersebut tetap dianggap jadi tidak hanya kita yang berikan solusi tapi kita berdiskusi dengan dia selanjutnya mengatur sesi lanjutan jadi setelah tadi sudah kita memberikan feedback pasti akan ada nanti tindak lanjutnya tindak lanjutnya tidak hanya dalam satu sesi tersebut kita harus mengatur tanggal selanjutnya untuk mengetahui progresnya seperti apa jadi mengatur tanggal untuk bertemu kembali pemberitahuan karyawan bahwa Anda ingin mengetahui bagaimana dia menerapkan action plan yang telah direncanakan intinya progresnya itu seperti apa apakah sudah ada perbaikan lalu yang selanjutnya pertemuan lanjutan memungkinkan Anda dan karyawan memperoleh waktu bersama untuk mendiskusikan beberapa kemajuan dan permasalahan terkait tindakan selanjutnya yaitu fungsi dari mengatur sesi jangan sampai berhenti hanya di satu sesi tersebut selanjutnya ini kita masuk ke counseling tadi coaching kita ini masuk ke counseling sebenarnya hampir sama cuman dari objeknya yang sedikit berbeda coaching itu lebih ke pekerjaan terkait kinerja di perusahaan tapi counseling itu lebih luas tidak hanya di satu sisi pekerjaan saja tapi bisa ke ranah pribadi atau ranah yang lain yang pertama gambarkan perilaku gambarkan perilaku yang berubah biarkan karyawan mengetahui bahwa organisasi peduli jadi perusahaan peduli dengan kinerja atasan harus mempertahankan standar kerja dengan menjadi konsisten dalam menangani karyawan yang bermasalah jelaskan dalam hal yang sangat spesifik apakah karyawan perlu lakukan untuk bekerja sesuai dengan harapan organisasi jangan mementingkan moralitas tetap batasi konfrontasi jadi kita harus membatasi terkait konfrontasi kita harus gambarkan dulu perilaku yang berubah dari karyawan itu apa kita catat lalu kita sebagai pegangan kita nanti untuk langkah selanjutnya yang kedua berikan dapatkan komentar jadi berikan kesempatan kepada karyawan untuk berkomentar atau menyampaikan pendapatnya jadi dapatkan komentar karyawan yang berubah dan alasannya batasi komentar yang negatif terhadap prestasi kerja karyawan jangan mendiagnosa simak dan lindungi kerahasiaan kita harus sebagai orang yang dipercaya istilahnya jadi karyawan itu sudah mempercayakan ingin bercerita tentang masalah pribadinya atau masalah yang lain kita juga harus menjaga kerahasiaan tersebut jangan sampai kita juga menceritakan gaya-gaya itu hal yang sangat apa ya bukan itu melanggar kode etik sepertinya jadi HR itu atau keatasan itu benar-benar harus mengkip kerahasiaan dari karyawan tersebut selanjutnya sepakati solusi dengan kita sudah mengetahui penyebabnya mengetahui masalahnya mengetahui pendapat dia kita harus memberikan solusi dan disepakati yang ditekankan itu kerahasiaan jangan terpengaruh atau disesatkan oleh aspek emosional atau taktik simpati jadi kita harus benar-benar menjaga kerahasiaan jelaskan bahwa bantuan tidak mengesampingkan karyawan dari prosedur disiplin standar tadi yang seperti yang saya jelaskan bahwa bantuan ini tidak boleh sampai kita melanggar prosedur kita harus sesuai dengan prosedur kita harus tahu batasan-batasannya dan juga dia tidak membuka pintu bagi HA istimewa contohnya HA istimewa seperti apa contoh kecilnya misalkan misalkan karyawan ada masalah setiap pagi harus mengantar karyawan mengantar anaknya untuk sekolah misalkan jadi dia sering terlambat itu menjadi masalah di jara jangan sampai dia meminta HA istimewa untuk memberikan HA istimewa atau HA istimewa contohnya memberikan dispensasi dia datang terlambat 15 menit atau 30 menit itu jangan sampai kita selanjutnya simpulkan dan komitmen simpulkan lalu dapatkan komitmen rangkum simpulkan dan dapatkan komitmen untuk berubah cari komitmen dari karyawan untuk memenuhi standar kerja untuk mendapatkan bantuan jika diperlukan kita setelah memberikan solusi kita harus meminta komitmen dari karyawan untuk melakukan perubahan komitmen untuk berubah yang lebih baik karena kita sudah membantu dengan batasan-batasan kita itu yang harus kita tekankan seperti itu selanjutnya tindak lanjut setelah masalah teratasi dan hubungan yang produktif didirikan tindak lanjut diperlukan jadi masalah teratasi tetap kita harus tentukan tindak lanjutnya tetap kita jadwalkan sesi selanjutnya misalkan biar kita tahu progresnya apakah sudah benar-benar masalah teratasi atau masih menggantung atau seperti apa kita perlu feedback juga untuk mengatur sesi selanjutnya nah untuk sesi selanjutnya ini ada teknik untuk coaching dan counseling yang kita harus kuasai sebagai atasan untuk memberikan sesi kepada kebawahan kebawahan kita atau karyawan kita harus mempunyai teknik yang tepat jangan sampai teknik yang tidak tepat akan berakibat fatal yang pertama ini teknik untuk counseling jadi kita prinsip-prinsip human race dalam coaching counseling itu pedumannya untuk coaching melatih itu yang pertama kita harus fokus pada apa yang benar jangan sampai kita mendengar selentingan-selentingan atau kabar-kabar di luar yang belum tentu kebenarnya kita harus fokus dulu pada apa yang benar lakukan ini demi keberhasilan bukan kegagalan kita tetap outputnya berhasil untuk menyelesaikan masalah ini bersama-sama beri dorongan buatlah orang yang Anda coach merasa bersemangat untuk membuat perbaikan kita harus pandai memberikan motivasi memberikan dorongan bagaimana caranya pasti teman-teman pasti saya percaya sudah paham ya bagaimana treatmentnya karena tiap orang berbeda-beda untuk kita memberikan motivasi seperti apa dari perdebatan kita jangan berdebat jangan permalukan orang yang Anda latih selamatkan mukanya jadi jangan permalukan dia di muka umum kita tetap harus kita harus jaga kerasian mereka hanya kita saja yang tahu antara atasan dan bawahan yang lain tidak perlu tahu lalu yang terakhir bicarakan permasalahan bukan orangnya jadi kita fokus pada objeknya tapi bukan pada subjeknya itu prinsip atau pedoman yang harus kita pegang terjadi enam ini untuk benar-benar kita pahami bersama untuk pedoman untuk coaching atau melatih untuk kita melatih teknik kita itu akan dengan sering biasa untuk memberikan coaching memberikan coaching kepada mereka akan tentu akan semakin kita akan semakin lancar dan akan semakin paham teknik-tekniknya tetapi selain itu kita andaknya juga berlatih secara sendiri atau kita mengadakan role play antara tim kita untuk semakin memantapkan teknik-teknik atau praktek-praktek yang ada jadi pedoman untuk coaching untuk melatih kita harus cari pasangan berlatih untuk sering-sering berlatih itu akan terbiasa berbagi peran siapa menjadi coach siapa menjadi coach gantian silahkan nanti atur tentukan topik dan sasaran coachingnya kita sebagai atasan kita harus tahu apa yang menjadi topik dan sasaran untuk role play pada kesempatan itu sering berlatih peragakan di depan forum jika perlu di depan forum nah peserta forum nanti berikan kesempatan untuk feedback apa kekurangannya apa yang perlu ditambahkan itu akan semakin sering nanti akan semakin kita semakin lancar untuk memberikan coaching untuk teknik-tekniknya sebenarnya pada umumnya cuman itu harus memang benar-benar kita kuasai pedoman-pedoman yang tadi saya sampaikan di slide sebelumnya untuk menjadi pegangan kita selanjutnya kita harus memberikan kita harus punya strategi strategi coaching dan counseling strateginya itu apa saja kita berbagai macam jadi gini untuk strategi itu bagaimana kita menghadapi orang tersebut jadi misalkan kita menghadapi orang X dengan tipe kepribadian yang berbeda kita pakai strategi yang berbeda pula nanti akan kita kelompokkan kepribadian kepribadian tipe kepribadian dari seseorang empat jenis kepribadian teman-teman mungkin tidak ini ya sangat familiar terhadap empat jenis kepribadian ini jadi sering kita ketahui kepribadian itu dari tes DISC biasanya jadi dominance influencing steadiness dan compliance ini empat jenis kepribadian dengan empat strategi yang harus kita berikan kita harus siapkan menghadapi empat jenis kepribadian mereka kita bahas satu persatu dulu tipe kepribadian dominance yang pertama ini belum masuk strateginya kita baru masuk ke ciri-ciri atau tipe dominance berkepribadian dominance itu orangnya seperti apa yang pertama mereka senang mengendalikan lingkungan karena dominan mereka senang mengendalikan lingkungan yang kedua mereka direk forceful empat and can be extremely demanding jadi orang yang to the point dia suka tipe tidak mau kalah menyerang tidak sabaran dan sering ekstrim itu tipe-tipe dominance masuknya misalnya ketika mereka dimotivasi secara negatif mereka dapat menjadi tidak patuh ini ciri dari tipe kepribadian dominance mereka tidak suka diberitahukan apa yang harus dilakukan orang-orang dominance biasanya keras kepala selanjutnya mereka enggan melakukan tugas yang melibatkan hal-hal yang harus dilakukan secara detail jadi ini salah satu cirinya mereka enggan melakukan tugas yang melibatkan hal-hal yang harus dilakukan secara detail mereka inginnya cepat beres tapi detailnya tidak tahu berurusan dengan detailnya itu tipe orang dominance selanjutnya mereka cepat menjadi bosan dengan tugas yang rutin kita harus pandai-pandai sebagai atasan mengatur orang dominance itu seperti apa nanti ada strateginya ini ciri-ciri tipe dominance selanjutnya tipe influencing yang pertama mereka tidak suka menangani detail yang kompleks mereka tidak suka menangani detail yang kompleks mereka lebih menyukai berhadapan dengan orang people oriented daripada tugas orang-orang ini suka bertemu dengan orang suka berinteraksi dengan orang tapi tidak orang yang bekerja di balik meja di balik layar itu bukan tipe orang influencing dia sering berhubungan dengan orang yang ketiga mereka senang membuat kesan yang baik dan lingkungan yang mampu memberikan motivasi nah ini positifnya mereka senang membuat kesan yang baik dan memberikan motivasi yang keempat mereka akan membicarakan apapun yang ada dalam pikirannya dengan Anda yang terbuka dia orang yang terbuka karena membicarakan apapun yang ada di dalam pikirannya dengan Anda jika yang sudah dia percaya tentunya dan mereka memotivasi karyawannya dan sering membangkitkan semangat mereka orang yang memiliki yang atau yang hobi memotivasi karyawannya yang pandai memotivasi karyawannya itu orang-orang influencing karena orang-orang yang ditiru inginnya menjadi kiblat istilahnya apa ya istilahnya orang-orang yang ingin ditiru influencing membawa follower yang terakhir ketika mereka dimotivasi negatif mereka akan cenderung menjadi ngambek ini ciri negatifnya jadi ketika mereka dimotivasi negatif mereka akan cenderung menjadi ngambek berlawanan dengan yang dominans tadi selanjutnya steadiness ciri-cirinya mereka senang bekerjasama dengan orang lain dalam menjalankan tugas mereka senang berkelompok mereka lebih senang berkelompok yang kedua mereka orang yang sabar dapat dipercaya setia namun cenderung resisten terhadap perubahan yang terjadi secara mendadak dalam lingkungan mereka jadi selain mereka sabar dan dapat dipercaya mereka sebenarnya cenderung resisten yang ketiga mereka menghargai langkah-langkah pendekatan yang teratur atau sistematis ya jadi mereka orang yang taat pada aturan jadi mereka benar-benar orang yang teratur dan orang-orang yang sistematis yang ke mereka memberikan unjuk kerja yang konsisten jadi orang yang konsisten mereka perilaku yang dapat diprediksikan dan cenderung stabil menjaga keharmonian lingkungan kerja jadi mereka memberikan unjuk kerja yang konsisten perilaku yang dapat diprediksikan dan cenderung stabil negatifnya ketika mereka kehilangan motivasi mereka menjadi keras kepala suasana hatinya biasanya diekspresikan dalam bentuk perlawanan yang pasif ini jiri orang steadiness seperti ini jadi misalkan dia kehilangan motivasi dia akan menjadi keras kepala tapi perlawanannya pasif tidak aktif nah jiri yang terakhir dari komplain yang pertama mereka cenderung hati-hati dalam bertindak serta menuntut kualitas dan ketepatan yang kedua mereka menghargai kesempatan untuk melakukan perencanaan yang sama dan berhati-hati yang ketiga mereka adalah pemikir yang kritis dan sangat teliti terhadap bahal detail yang keempat mereka siap meluangkan waktu untuk menganalisa situasi dan sesuatu yang pasti mereka berhati-hati dalam menerima perubahan yang mendadak mereka senang mengikuti prosedur dan standar ketika mereka termotivasi secara negatif mereka menjadi sinis atau mengkritik secara pelipian nah ini kita harus tahu ciri-cirinya empat dari ciri-ciri tipe keberaturan orang bagaimana kita menghadapi empat tipe ini nah itu masuk ke strateginya strategi untuk pertama strategi coach untuk yang memiliki tipe dominans ketika anda berinteraksi dan berkomunikasi dengan mereka anda harus jelas langsung dan tepat sasaran to the point jangan bertele-tele strateginya yang pertama yang kedua hindari menjadi orang yang berbicara terlalu banyak mengenai hal-hal di luar pekerjaan kita harus fokus saja di pekerjaan fokus pada masalah saja tidak perlu terlalu jauh tetapi perlu jadi memang untuk membungkus jadi seperti yang diberitakan di ceritakan di awal tadi sebelum masuk ke pertanyaan spesifik memang ada pertanyaan yang terbuka cuman ada batasannya jadi jangan terlalu banyak untuk bertanya atau ingin tahu di luar fokus pada masalah itu yang harus dihindari itu salah satu strateginya yang ketiga biarkan mereka mengetahui apa yang Anda harapkan dari mereka jika Anda harus memerintah mereka berikan pilihan yang memberikan kesempatan kepada mereka untuk mengambil keputusan jadi jika kita memerintahkan kepada mereka berikan pilihan biar mereka istilahnya diberikan peran aktif untuk mengambil keputusan yang keempat strategi keempat untuk dominans setuju kebutuhan mereka untuk melakukan variasi dan perubahan jika memungkinkan berikan tantangan baru jadi setuju saja kebutuhan mereka untuk melakukan variasi dan perubahan setuju itu untuk variasi dan perubahan jadi setuju bukan untuk di luar konteks jika memungkinkan berikan tantangan baru nah ini strategi untuk orang-orang dominans strategi strategi kos untuk tipe influencing. Yang pertama, bertanyalah mengenai hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka di luar kantor. Ini berlawanan dengan yang pertama tadi. Kita malah strategi untuk influencing, kita bertanyalah mengenai hal-hal yang terjadi dalam kehidupan mereka di luar kantor. Kita harus banyak cari tahu. Yang kedua, ajak mereka berbagi dengan Anda mengenai cita-cita mereka. Baik cita-cita profesional maupun personal. Silahkan berbagi cerita sharing terkait tujuan jangka panjang ke depan. Dua sampai lima tahun ke depan, mau apa. Cerita aja. Temani dia untuk dengarkan dia untuk bercerita. Yang ketiga, satukan tujuan Anda dengan mimpi dan cita-cita mereka. Kita harus menyamakan frekuensi. Kita harus menyamakan tujuannya untuk sesi ini, sesi coaching, counseling ini untuk apa sih? Kita harus menyesuaikan dengan cita-cita dan mimpi mereka. Yang keempat, ciptakan suasana dan interaksi yang demokratis dengan mereka. Jadi kita harus menciptakan suasana yang interaktif dan juga demokratis. Jadi benar-benar saling dua alah, berkomunikasi dua arah, agar mereka dianggap berperan terhadap, bertanggung jawab terhadap masalahnya. Itu strategi kita untuk influencing. Jadi dari beberapa strategi, ini saya rekap atau saya rangkum setelah sesuai pengalaman saya, sesuai dengan apa yang sudah saya kerjakan, sesuai selama ini, lalu terkait keperibadian-keperibadian apa dicocokkan, tersebutlah strategi empat ini, untuk empat keperibadian. Jadi strategi ini nanti silakan teman-teman modifikasi, tetapi intinya tetap sesuai dengan keperibadian mereka, kita menyesuaikan. Yang ketiga, strategi coach untuk tipe state business. Yang pertama, berikan aturan spesifik dan kepastian dalam pekerja. Kita harus buat aturan dia, kita harus buat kepastian dalam pekerjaannya dia. Itu untuk strategi pertama. yang kedua, ketika menerapkan perubahan, pastikan untuk memberikan gambaran yang sistematik. Mereka perlu merasa aman. Paham ya? Jadi, ketika akan menerapkan perubahan, pastikan gambarannya sudah tersistematik. Sudah ada, kita bisa menjelaskan bahwa perubahan itu, gambaran awalnya itu kepada orang tersebut. Sehingga dia merasa aman. Yang ketiga, yakinkan mereka bahwa Anda telah memikirkan berbagai hal yang akan dilalui sebelum perubahan dimulai. Sampaikan rencana untuk menghadapi dan mengantisipasi masalah yang mungkin akan terjadi. Jadi, yakinkan mereka bahwa Anda telah memikirkan hal yang akan dilalui sebelum perubahan dimulai. Sampaikan rencana untuk menghadapi masalah yang terjadi. strategi coach untuk tipe steadiness. Yang terakhir, strategi coach untuk tipe komplain. Yang pertama, berikan kesempatan untuk mendemonstrasikan keahlian mereka. Kita harus memberikan kesempatan dia untuk mendemonstrasikan keahliannya apa sih. Kita secara tidak langsung memberikan perhatian ke dia. Selanjutnya, berikan tugas yang menuntut ketelitian dan detail. Kita harus memberikan tugas terhadap dia. Itu pelan-pelan akan pelan-pelan akan perlahan-lahan itu akan ada perubahan. Yang ketiga, berikan juga tugas yang menuntut sistematika berpikir dan tindakan yang tinggi. Sebab mereka kuat dalam aspek ini. Jadi, berikan juga tugas yang menuntut sistematika berpikir dan tindakan yang tinggi. Orang-orang kaum Belandas tipenya seperti ini. Makanya kita harus berikan tugas karena mereka kuat dalam aspek ini. Jadi, strategi-strategi apa, nanti Bapak-Ibu, rekan-rekan bisa demonstrasikan, bisa coba dipraktekan, nanti jika ada sesi untuk coaching atau compliance di tempat kerjanya, silahkan. Semoga ini bermanfaat dan juga ada variatif strategi yang lain. Selanjutnya, metode. Tadi bahas prosedur, lalu strateginya apa, nah ini metodenya untuk menyampaikan coaching dan counseling itu apa saja yang perlu Bapak-Ibu ketahui. Yang pertama itu metode counseling. Teknik counseling berkisar dari direktif ke non-direktif tergantung pada situasi. contohnya yang pertama counseling non-direktif itu apa? Mencerminkan apa yang dikatakan dan diraksakan. Sebagai contoh, seorang supervisor dengan menggunakan pendekatan non-direktif akan berkata Anda merasa frustasi ya karena Anda tidak memenuhi persetujuan. Itu teknik counseling non-direktif. Yang kedua counseling yang direktif memberitahu dan menyarankan. Jadi sebagai contoh seorang pengawas menggunakan pendekatan direktif akan berkata saya ingin Anda untuk berkonsentrasi pekerjaan Anda dan tidak khawatir tentang apa yang karyawan lakukan. Jadi membuat rasa aman. Memberitahu tetapi juga menyarankan. Yang terakhir counseling interaktif itu menggambungkan kedua teknik antara non-direktif dan direktif. Ini metode counseling. Selanjutnya apa sih karakteristik dari coach yang baik yang harus kita miliki yang kita harus tanamkan dalam diri kita agar menjadi coach yang baik yang bermanfaat bagi orang yang kita coaching orang atau karyawan di perusahaan tempat kita bekerja apa saja yang harus kita miliki gitu. Jadi karakteristik coach yang baik itu yang yang pertama positif yang kedua support yang ketiga goal oriented yang keempat fokus yang kelima penuh perhatian jadi kita harus memiliki lima karakteristik menjadi coach yang baik kita bahas satu persatu karakteristik positif itu apa tugas Anda bukan melakukan koreksi kesalahan mencari kesalahan atau menyalahkan ya ini orang orang yang coach yang positif itu bukan melakukan koreksi kesalahan mencari kesalahan atau menyalahkan fungsi Anda adalah untuk menembangkan produktivitas karyawan dengan cara melakukan coaching yang mendorong kinerja unggul itu jadi yang dari positif itu tugas fungsi Anda itu mengembangkan produktivitas karyawan dengan cara melakukan coaching yang mendukung kinerja tidak perlu mencari kesalahan tidak perlu menyalahkan kita tugasnya mengembalikan ke jalurnya atau mengembalikan kepada semestinya sehingga produktivitas karyawan akan meningkat itu tugas kita yang kedua suportif tugas Anda sebagai coach adalah untuk membantu staff Anda mendapatkan apa yang mereka butuhkan guna menuntaskan pekerjaan dengan baik ya tugas Anda ini sebagai coach adalah membantu staff Anda mendapatkan apa yang mereka butuhkan yang kedua kebutuhan ini dapat mencakup yang pertama kebutuhan fasilitas kerja waktu Anda untuk berdiskusi atau berupa instruksi kerja yang jelas kita sebagai kita harus memberikan support kepada karyawan kita dengan berbagai macam contohnya kita sekerja kita punya waktu untuk dia berdiskusi atau kita memberikan instruksi kerja yang jelas salah satu masuk dalam tindakan yang suportif itu masuk dalam karakter stick coach yang baik ya hendaknya Bapak Ibu mulai mulai koreksi diri apakah saya sudah memiliki atau menuju ke arah tersebut sehingga kita ada perbaikan karena dengan kita memperbaiki diri kita terlebih dahulu diri sendiri akan nanti kita memberikan dampak yang positif ke karyawan atau yang memberikan dampak positif ke yang lain ini kita harus perbaiki diri terlebih dahulu sebelum kita memperbaiki atau memberikan solusi kepada karyawan kita ya oke selanjutnya yang ketiga goal oriented sampaikan tugas-tugas yang Anda berikan dengan sasaran yang jelas dan terukur jadi sampaikan tugas yang Anda berikan itu dengan sasaran yang jelas dan terukur buatkan sasaran mutu buatkan QPA buatkan sasaran kerjanya seperti apa sehingga karyawan itu tahu bahwa ini bekerja itu arahnya kemana sih targetnya apa sih sehingga jelas nanti bisa kita ukur kinerja mereka terekam data sehingga tidak menimbulkan ambigu ya bahwa sasarannya tidak jelas makanya kita harus buat sasaran mutu yang kedua komunikasikan tugas dan sasaran tersebut kepada staff pekerja agar mereka tahu apa yang diharapkan darinya kita harus mengkomunikasikan kita harus menyampaikan pandai pandai memberikan atau memberikan apa ya penyampaian sehingga tidak muncul miskomunikasi seperti itu ya jadi salah satu atau yang ketiga karakteristik ketiga yang dari coach yang baik yang pertama yang ketiga goal oriented oke yang keempat coach yang baik itu harus fokus coach yang baik bersifat spesifik dan fokus fokus pada tindakan yang hendak diperbaiki kualitasnya dan spesifik ketika merancang solusi untuk meningkatkan kenoja jadi kita fokus pada tindakan yang hendak diperbaiki kualitasnya dan juga kita harus spesifik nih kalau mau merancang solusi buat mereka jangan sampai istilahnya abu-abu jadi kita hitam-hitam putih-putih ya-ya tidak-tidak sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi karyawan kita itu yang kelima kita harus penuh perhatian coach yang baik itu memberikan perhatian atau care dan peduli terhadap segenap tantangan yang tengah dihadapi staffnya jadi kita harus peduli perhatian lebih untuk karyawan kita jadi memang betul care dan peduli itu benar-benar dibutuhkan atau masuk dari karakter coach yang baik selanjutnya senantiasa melibatkan diri bersama dengan staff untuk merumuskan tindakan pengembangan terbaik yang diperlukan para staffnya jadi kita harus melibatkan bersama-sama dengan staff untuk merumuskan tindakan pengembangan yang terbaik jadi harus kita jangan dipikir sendiri jangan berperan aktif sendiri tapi kita harus mengejarkan peran aktif bersama itu ciri karakteristik atau coach yang baik gitu ya jadi lima dari karakteristik ini Bapak-Ibu pahami Bapak-Ibu cermati apakah sudah terdeskripsi sudah ada dalam diri Bapak-Ibu sehingga nanti akan terdapat yang lain seperti itu nah ini perbedaan bos dan coach jadi bos atau leader bos atau coach itu perbedaannya kalau bos itu banyak bicara tapi kalau coach itu banyak mendengarkan yang bos memegang kendali tapi yang coach memegang komitmen memerintah versus challenge memberikan challenge yang keempat bekerja untuknya tapi yang coach itu bekerja bersama kita harus bekerja bersama-sama kita harus memegang komitmen banyak mendengarkan itu ciri coach yang baik jangan menyalahkan tapi harus bertanggung jawab misalkan kita anak buah kita atau bawahan kita ada melakukan kesalahan kita harus siap bertanggung jawab karena itu resiko dari seorang pemimpin jangan menyalahkan dia yang terakhir menjaga jarak itu seorang bos kalau coach itu menjaga hubungan kita harus menjaga hubungan yang baik dua arah hubungan timbal baik hubungan yang positif untuk perkembangan kedepannya jadi ini perbedaan seorang bos dan seorang coach nah apa apa aja sih keuntungan kalau kita menjadi coach yang baik keuntungan bagi perusahaan itu memiliki coaching yang baik yang pertama itu membantu mengembangkan kompetensi karyawan ya membantu mengembangkan kompetensi karyawan karena merasa diperhatikan kinerjanya diperhatikan jenjang karirnya diperhatikan kebutuhan kompetensi trainingnya itu akan pasti akan membantu mengembangkan kompetensi karyawan tersebut sehingga karyawan akan termotivasi karena kita memperhatikan dia diperhatikan atasan sehingga dia merasa memiliki motivasi yang berlebih sehingga kompetensi pasti akan lebih maksimal yang kedua membantu memperbaiki kinerja yang kurang memuaskan jadi kinerja pasti karena kita sudah fokus terhadap masalah dia sehingga yang mengibatkan kinerja dia buruk pasti akan perlahan-perlahan kinerja semakin membaik kita membantu memperbaiki kinerja yang kurang memuaskan itu tidak hanya diri dia saja tapi untuk tim kita untuk perusahaan kita jadi keuntungannya memang kita harus skupnya harus lebih luas tidak hanya orang tersebut tapi keuntungan atau manfaatnya itu bisa dimanfaatkan oleh semuanya yang ketiga membantu mendiaksinosa permasalahan kinerja membantu top manajemen memberikan feedback permasalahan kinerja kita lebih tahu permasalahan kinerja yang di lapangan itu apa saja dengan cara dengan sesi coaching dan counseling itu kita lebih tahu sehingga itu menjadi istilahnya menjadi catatan kita untuk kita perbaiki bersama-sama misalkan di kantor ini ada misalkan butuh perbaikan itu menjadi catatan kita sehingga akan terjadi perbaikan semua yang keempat membina hubungan kerja yang produktif jadi hubungan kerja itu yang produktif tidak ada politik kantor tidak ada ya walaupun memang ada masih tetap ada cuman hubungan kerja itu tetap produktif tidak ada hubungan yang lain maksudnya tetap bermanfaat bagi perusahaan produktivitas meningkat sehingga output pun tetap berjaga yang kelima meningkatkan kinerja dan produktivitas pegawai tadi sama jadi kinerja dan produktivitas pegawai pasti akan meningkat output akan meningkat sehingga kesejahteraan pun akan meningkat ya dengan produktivitas yang tinggi laba pun akan tinggi bagi perusahaan sehingga kembali lagi nih kesejahteraan karyawan juga pasti akan meningkat gitu jadi keuntungan kita menjadi coach yang baik itu seperti ini oke itu tadi keuntungan menjadi coach yang baik nah ini kita bahas lagi selanjutnya itu keterampilan komunikasi untuk coaching yang efektif jadi kita harus mengembangkan keterampilan kita itu untuk berkomunikasi dalam hal coaching atau counseling yang efektif apa aja sih yang perlu kita kembangkan keterampilan kita dalam hal komunikasi keterampilan kita kan kita sudah tahu nih teknisnya tadi prosedurnya strateginya tapi tidak lupa kita harus perbaiki juga keterampilan kita tetap asah terus keterampilan kita keterampilan komunikasi yang tepat sehingga tidak istilahnya tidak ada mas komunikasi dalam sesi coaching dan counseling tersebut jadi tujuh prinsip komunikasi untuk coach yang pertama haluskan kata kamu atau ubah kata saya untuk menghindarkan suara suara yang seolah menekan jadi daripada kamu harus ucapkanlah ucapkan dapatkah anda atau dapatkah anda untuk jadi pemilihan kata yang tepat jadi tidak menyinggung jadi kamu itu kesannya kasar jadi istilahnya kita harus pemilihan katanya yang tepat jadi dapatkah anda dapatkah anda untuk haluskan kata kamu dan ubah kata saya jadi menghindarkan suasana yang suaranya seolah ada tekanan yang kedua fokus kepada solusi bukan permasalahan contohnya daripada kita kehabisan susu ucapkan kita akan pergi berbelanja untuk membeli susu kita kehabisan susu tapi kita akan pergi berbelanja kita harus memberikan solusi terkait permasalahan yang ada yang ketiga ganti ganti kata tidak bisa menjadi bisa jadi dari contohnya kita tidak dapat melakukan itu sampai minggu depan bisa diganti kita dapat melakukan hal itu minggu depan jadi positif kalimatnya menjadi positif tidak kan negatif kita harus ya tadi kita harus mengembangkan suasana yang positif suasana yang bersahabat tidak ada tekanan tidak negatif itu kita harus komunikasinya tepat nih jadi kita harus menyampaikan pendapat itu menyampaikan saran atau dalam sesi komunikasi dalam sesi coaching itu harus tepat pemilihannya yang keempat mengambil tanggung jawab jangan menyalahkan contohnya ini bukan kesalahan saya ucapkan ini yang dapat kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tahu ya bukan dan ini yang dapat kita lakukan pasti lebih positif kata-kata yang kedua itu kalimat yang kedua itu lebih positif jadi jangan sampai terkesan negatif yang kelima yang kelima ucapkan yang Anda inginkan bukan apa yang tidak Anda inginkan contohnya jangan menyetir mobil terlalu cepat ucapkan menyetirlah dengan hati-hati ya jadi ucapkan itu yang Anda inginkan contohnya seperti ini kata-katanya kalimatnya jadi bisa kita nanti praktekan atau kita padubadankan dengan dalam pekerjaan ini contoh contoh hal yang umat contoh yang mudah dimengerti itu jadi ucapkan yang apa yang indah inginkan tujuannya itu seperti apa kepada mereka itu yang kita harus sampaikan mereka itu harus hati-hati jadi harus pemilihan katanya itu yang tepat yang keenam fokus ke depan bukan masa lalu contohnya saya telah memberitahu kamu sebelumnya ucapkan mulai sekarang dan seterusnya gitu jadi jangan jangan fit jangan melihat masa lalu ya jadi kita mulai hari ini dan seterusnya gitu jadi kita harus fokus ke depan yang sudah terjadi biarlah terjadi karena sudah terlanjur kita fokusnya ke depan kita mulai dari sekarang perbaiki dari mulai hari ini setelah coaching dan counseling saya harap ke depannya contohnya kamu harus seperti ini kamu saya harap akan terjadi perubahan gitu jadi gak usah mungkin masa lalu lagi yang itu sudah bukan tugas kita tugas kita memperbaiki di depannya seperti apa yang ketiga bagi informasi daripada berdebat dan menduduk gitu bukan contohnya bukan Anda salah ucapkan saya melihatnya seperti ini bukan Anda salah gitu jadi tapi kita bicaranya atau ucapkannya saya melihatnya seperti ini mas seperti ini seperti ini Pak jadi bukan kita menuduk bukan kita menjust mereka sehingga mereka oh ini kok saya coaching seperti ini ya saya terkesan disudutkan seperti itu itu jadinya memang kita pemilihan katanya harus tepat jangan berdebat dan menuduk itu bukan bukan prinsip komunikasi yang baik untuk seorang coach itu tujuh prinsip komunikasi yang untuk coach jadi teman-teman nanti coba pahami satu per satu saya harap teman-teman mulai mempraktekan dengan nanti dimulai bekerja di tempat kerjanya benar-benar diperhatikan gitu karena adalah besar lalu selanjutnya menggali informasi dengan E yang pertama itu explore explore dengan mengajukan pertanyaan jadi kita menggali informasi dalam sesi komunikasi dengan karyawan itu dengan apa ya namanya yang lebih kita singkat atau lebih untuk mudah diingat itu ears E yang pertama itu explore dengan mengajukan pertanyaan kita harus banyak menyiapkan pertanyaan sebelum sesi itu siapkan pertanyaan terlebih dahulu jangan ngeblank nanti atau lupa jadi kita harus terstruktur jelas padat pertanyaan-pertanyaan benar-benar mengena itu afirmasi nyatakan kalau Anda mendengar jadi benar-benar kita itu orang yang mau mendengarkan kita orang yang mau mendengarkan keloka sah dia seperti apa yang selanjutnya R refleksikan bahwa Anda memahaminya kita harus bisa mereflesikan bahwa kita itu paham kita itu paham solusinya ke depannya kita harus memberikan refleksi jangan sampai kalau diajak coachnya kita gak paham kita jadi di luar kita bahwa benar-benar paham masalah tersebut kita harus bisa istilahnya memberitahukan dia secara tidak langsung atau merefleksikan bahwa itu kita paham yang selanjutnya S silence atau diem jadi lebih banyak mendengarkan kita lebih banyak mendengar daripada berbicara ya mengapa mengapa ini informasi itu kita harus lebih banyak mendengarkan karena kita harus membanyak menerima input terlebih inputan dari mereka untuk kita keluarkan nanti sebagai solusinya seperti apa lalu sarannya seperti apa yang tepat kita harus paham dulu kita lebih banyak mendengarkan sehingga mereka itu akan merasa nyaman benar-benar didengarkan benar-benar atasan atau HR itu perhatian terhadap masalah saya untuk mendengarkan lebih efektif ini saya berikan tipsnya yang pertama perhatikan penampilan fisik jadi perhatikan penampilan fisik itu bahasa tubuh yang tepat akan membantu kita untuk fokus kepada pembicara dan mendorong pembicara untuk lebih memberikan banyak informasi kepada kita jadi bahasa tubuh yang tepat itu akan membantu kita fokus kepada pembicara jadi perhatikan penampilan fisik kita jadi misalkan kita mau ada coaching atau counseling kita harus ya pakai bajunya rapi pakai seragam istilahnya penampilan pun dijaga istilahnya mereka itu merasa nyaman jangan sampai kita penampilannya menerima mereka kok kayak asal-asalan jadi kayak kita menerima tamu lah itu yang harus kita terapkan kepada mereka kita harus benar-benar sebagai orang yang ingin menjamu tamu kita harus berpenampilan yang terbaik gitu ya penampilan yang pantas lah yang kedua perhatikan sisi mental ikuti arah pikiran pembicara jadi arah pikirannya seperti apa nih dengarkan untuk bisa memahami jadi kita dengarkan dulu lalu kita pahami jangan langsung menilai atau menjudge jadi dengarkan dulu dia sampai selesai berbicara ada lagi yang disampaikan baru kita mulai pahami lalu kita baru penelitian jadi kita mulai dengarkan dulu dari awal jangan langsung menjudge agar kita paham yang disampaikan ini baru kita olah dalam pikiran kita untuk memberikan penelian memberikan saran kepada dia jadi lebih efektif kita mendengarkan teliti pengucapan jadi makna kejelasan teliti lebih lanjut terangkum pemahaman Anda jadi teliti itu kita harus benar-benar fokus pada lawan bicara kita kita harus paham maknanya ada yang tidak jelas ditanyakan kita harus teliti lebih lanjut misalkan kurang detail kita harus yang lebih menggali yang lebih aktif untuk lebih lanjut kepada informasi tersebut rangkum pemahaman Anda jadi semua yang diucapkan semua yang disampaikan dirangkum dicatat untuk model kita untuk bahan kita untuk ke sesi selanjutnya ini untuk tips untuk mendengarkan yang lebih efektif bagi kita bagi seorang coaching sebagai coach sebagai atasan kita harus mendengarkan yang lebih efektif seperti apa selanjutnya kebiasaan yang baik untuk menjadi pendengar yang efektif jadi kebiasaan yang baik itu apa saja yang pertama melihat pembicara untuk mengetahui bahasa tubuhnya dan mengambil nuansa pembicaraan kita harus fokus ke lawan bicara kita bahasa tubuhnya seperti apa lalu nuansanya harus kita bangun senyaman mungkin se apa ya ya senyaman mungkin sehingga dia bicaranya itu bisa lebih lepas bisa lebih terbuka ya sehingga itu yang kita harapkan kita siapkan atau mengajukan pertanyaan itu kebiasaan yang baik untuk menjadi pendengar yang efektif itu pasti kita akan mengajukan pertanyaan karena kan kita sudah memberikan atau sudah catat semua nih yang dia ceritakan nah kita mengajukan pertanyaan itu kebiasaan yang baik yang berikan waktu bagi pembicara untuk menekankan pikiran mereka jadi berikan waktu bagi mereka berikan waktu jeda istilahnya jangan berbicara panjang lebar terus tapi gak ada jedanya berikan jeda misalkan disuruh minum terlebih dahulu atau misalkan dia ya buat nyaman mungkin lah mereka agar buat nyaman seperti apa kita harus memberikan waktu memberikan mereka kesempatan untuk menyelesaikan apa yang mereka katakan sebelum memilihkan berabat ya jadi selesaikan dia bicara terlebih dahulu beri kesempatan dia sampai selesai benar-benar selesai tidak ada yang tidak disampaikan sebelum kita memberikan pendapat kita gitu jadi kita berikan kesempatan kepada dia sampai dengan selesai kita konfirmasi ulang baru kita memberikan pendapatan tetap santai tenang dan mengendalikan emosi kita harus pandai memberikan ketenangan kita harus kendalikan emosi kita walaupun kita sebagai coach itu kita harus mengendalikan emosi kita yang baik sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang terakhir merespon dengan anggukan atau oh ini contoh kecil sih jadi merespon dengan itu bahwa oh ya kata-kata saya pendapat saya direspon nih bahwa paham atau ya paham lah bagaimana merespon dengan anggukan itu contohnya seperti apa harusnya jadi itu benar-benar bahwa kita menunjukkan perhatian kita kepada mereka oke selanjutnya mengajukan pertanyaan dalam sesi coaching ya pertanyaan yang efektif itu yang singkat yang fokus yang relevan dan membangun ya jadi setelah kita mendengarkan kita memberikan pertanyaan itu yang singkat fokus relevan dan membangun tidak perlu panjang lebar pertanyaan yang tidak mengerti fokuskan aja pertanyaan ini pada jawabannya pertanyaan yang efektif adalah yang singkat nih pertanyaan-pertanyaannya ya tadi ini tambahan ya jadi detailnya untuk sesi ini jadi memang saya tambahkan apa sih ciri-ciri pertanyaan dalam sesi coaching atau seperti apa pertanyaannya yang harusnya yang efektif itu yang apa aja jadi yang pertama itu singkat pertanyaan tidak terlalu panjang dan bertili-tili dapat mengaburkan substansi pertanyaan Anda jadi cukup singkat yang kedua kalimat yang pendek tidak hanya mudah di ucapkan tapi juga mudah dipahami jadi singkat tapi juga mudah dipahami gitu yang kedua fokus pertanyaannya fokus targetkan satu subjek khusus untuk setiap pertanyaan jika Anda tidak melakukannya Anda akan menghasilkan jawaban yang tidak berarti jadi kita harus memberikan pertanyaan itu yang fokus terhadap jawabannya seperti apa fokus yang kita tuju mau seperti apa seperti itu yang ketiga pertanyaan yang relevan jangan pertanyaan Anda tetap kepada subjek jaga pertanyaan Anda tetap kepada subjek dan target jika jawaban melancang dari tujuan sebaiknya upakayakan agar kembali fokus gitu ya jadi pertanyaannya yang relevan pertanyaannya yang jawabannya yang melancang dari tujuan kita kembalikan lagi harus fokus pertanyaannya dan jawabannya seperti apa pertanyaan yang membangun jadi Anda harus menonjolkan hal yang positif dalam mengajukan pertanyaan bukan karena Anda harus terlihat menyenangkan tapi karena hal itu akan menjadi akan pertanyaan Anda menjadi lebih efektif jadi Anda harus menonjolkan hal yang positif pertanyaan yang positif pertanyaan yang membangun sehingga itu akan menjadi pertanyaan yang efektif gitu apakah mereka tuh jadi serasa pertanyaan dan jawabannya pasti akan memberikan impact yang besar itu pertanyaan kita pancing dengan pertanyaannya membangun itu ya ciri-ciri atau jenis-jenis pertanyaan apa yang disampaikan dalam sesi coaching pertanyaannya yang tadi yang pertama selanjutnya pertanyaan eksploratif ini ada pertanyaan terbuka yang terbuka adalah memberikan banyak informasi karena memberikan kesempatan kepada individu untuk menjelaskan hal terpenting problem questionnya digunakan untuk mengolaborasi secara lebih detail isu yang tengah didiskusikan itu pertanyaan terbuka nah ini perbedaan pertanyaan tertutup dan terbuka jadi yang disamping kiri yang disamping kanan terbuka jadi kita harus membedakan pertanyaan tertutup dan terbuka jadi jangan semua pertanyaan tertutup tidak semua pertanyaan tertutup gitu ya ini contoh-contoh tertutup dan terbuka jadi teman-teman bisa modifikasi bisa menyimpulkan sendiri Beberapa problem solving question Contoh-contohnya Jadi kita memberikan pertanyaan Tapi juga memberikan kesempatan dia untuk berperan aktif Memberikan kesempatan dia untuk punya ide apa sih Untuk kedepannya Itu pertanyaan problem solving Nah ini fungsi bagi karyawan Yang pertama Untuk sesi counseling itu Selain fungsi bagi perusahaan Fungsi bagi kita Seorang pelatih atau seorang atasan Itu kita juga fungsi Untuk bagi karyawan itu sendiri Ada beberapa fungsi Yang pertama itu meningkatkan motivasi karyawan Jadi karyawan itu adalah manusia Yang dalam kehidupan sehari-harinya tentu memiliki masalah Bahkan bisa terbawa ke pekerjaan Jadi karyawan itu Walaupun bekerja Tapi bisa juga ada masalah di luar pekerjaannya Sehingga menimbulkan bisa terbawa ke pekerjaan tersebut Jadi perusahaan sudah menunjukkan sikap peduli Dengan memfasilitasi karyawan tersebut ke dalam program coaching counseling Jadi kita memberikan perhatian Memberikan waktu Untuk memfasilitasi karyawan tersebut Sehingga karyawan akan merasa terbantu nih Untuk menatasi permasalahan Dengan adanya masukan-masukan dari kita Lalu Masukan-masukan tentunya yang Tidak di luar koridor ya Tetap sesuai aturan Tidak melanggar aturan Tidak menimbulkan hal-hal istimewa Seperti yang kita sampaikan di awal tadi Jadi masukan itu masukan yang realistis Sehingga Membuat mereka itu menjadi lebih termotivasi dalam pekerja Karena kita sudah sebagai perwakilan perusahaan itu sudah Memberikan perhatian lebih kepada mereka Tentunya Karyawan itu pasti akan imbal balik Oh iya Kalau perusahaan atau atasan aja perhatian sama saya Masa sehingga sih saya lebih motivasi dalam bekerja Itu Jadi fungsi yang bagi karyawan yang pertama itu Meningkatkan fungsi karyawan ya Sehingga Motivasi akan meningkat Produktivisa meningkat Laba meningkat Kesejahteraan pun akan kembali untuk karyawan Betul Yang kedua Kinerja tim lebih baik Kinerja tim lebih baik Jadi coaching, counseling ini sangat penting Untuk menciptakan tim yang kompak Karena Kita Dalam satu organisasi tentunya Kita mempunyai tim Tim itu pasti kalau tim Sebuah tim itu harus Saling support Tim yang kompak Sehingga dengan adanya sesi coaching and counseling ini Pasti kita tahu masalah yang terjadi dalam tim kita Kerjasama antar divisi sangat penting Untuk mencapai tujuan perusahaan Jika kerjasama tidak terbangun dengan baik Maka resiko timbulnya konflik Antar karyawan dapat terjadi Jadi Kerjasama yang Kerjasama antar divisi Jadi tidak hanya di tim kita Tapi antar divisi bagian yang lain Itu juga penting Untuk mencapai tujuan perusahaan Makanya Tim kita itu harus benar-benar kompak Tim dalam satu perusahaan Tim masing-masing tim itu juga Harus kompak Tidak saling sikut-sikutan Tidak saling Istilahnya bermusuhan Karena Dengan Sesi coaching and counseling ini Mengharmonisasi Memberikan wadah bagi mereka Untuk saling Berkesah Saling memberikan Apa ya Masukan-masukan Mungkin ingin menyampaikan pendapat Itu dalam sesi ini Sehingga Dengan adanya Wadah yang kita buat dalam Coaching and counseling ini Membuat Oh kita tahu nih masalah Antar tim kita apa Masalah dengan bagian yang lain Apa Sehingga Kita dapat memberikan solusinya Kita dapat memberikan arah Sehingga kinerja tim Masti akan lebih baik Yang ketiga Karyawan akan memahami potensi dirinya Jadi ketika Menjalankan pekerjaan Karyawan membutuhkan Bimbingan dan arahan Agar dapat memahami Dan memaksimalkan Potensi yang diri Gitu Jadi Karyawan ini Butuh bimbingan Counseling Jadi seperti Anak-anak Zaman waktu sekolah BK Bimbingan counseling Ini salah satunya Jadi di perusahaan pun ada Kita bagian counseling Bimbingan counseling Dengan anak-anak Atau karyawan yang bermasalah Karyawan-karyawan yang memiliki Masalah pribadi Masalah yang lain Kita hendaknya turut berpraktif Untuk memberikan Pendampingan Butuhkan bimbingan Arahan Agar mereka Dapat Menjadi lebih baik Sehingga potensinya Juga akan maksimal Dengan mengikuti sesi Coaching on counseling ini Karyawan pasti Dapat beradaptasi Dan mampu membuat Ketusan secara tepat Dan cepat Gitu Jadi coaching on counseling ini Banyak manfaatnya Karyawan juga Mudah beradaptasi Dengan lingkungan baru Mudah beradaptasi Dengan lingkungan kantor Karena Dengan adaptasi yang Cepat Adaptasi yang tepat Gitu Sehingga Dia akan harmonis Dalam satu tim Dalam satu perusahaan Dan juga nanti Mampu membuat keputusan Secara tepat Dengan mereka sudah Istilahnya Wah sudah aman Hidup perusahaan Lalu mereka sudah Istilahnya Ya itu tadi Jadi memang Dengan nyamannya Mereka bekerja Sehingga mereka itu Mas potensinya Akan lebih keluar Sehingga dapat Membutuhkan Misalkan dia Diperlukan Membuat keputusan Itu pasti akan cepat Dan tepat Gitu Oke yang Keempat Ini Tempat nyaman Bergeluh kesah Gitu ya Jadi bagi karyawan Itu tentunya Dengan memberikan Bimbingan Dan saran Maka karyawan Akan semakin Merasa terbuka Dan beban yang dimiliki Pun akan cukup Itu Peran kita Dalam hal Ini ya Jadi Kita memberikan Bimbingan Saran Pendampingan Sehingga Mereka itu Merasa diperhatikan Mereka akan Merasa terbuka Beban yang dimiliki Pun Akan semakin Berkurang Gitu Dengan Rekannya Atau orang Yang dipercaya Pasti Akan lebih ringan Bebannya Kita harus Menempatkan Diri juga Misalkan Kita menjadi Mereka itu Seperti apa Kita butuhnya Apa Nah itu Yang harus kita Terapkan Pada diri kita Sehingga Dengan mereka Karyawan Sudah merasa Nyaman Sudah Ya Didampingi Mereka akan Kembali fokus Untuk bekerja Gitu Jadi Pekerjaan pun Akan kembali Fokus Produktivitas Meningkat Kerjasama Tim Lebih baik Lalu Istilahnya Lebih baik lah Harmonis Humbungannya Lebih harmonis Dalam suatu Perusahaan Gitu Itu peran Kita Seorang Atasan Untuk dalam Sesi coaching And counseling Itu sebenarnya Banyak peran-perannya Jadi Kita harus Bisa Menempatkan Diri kita Bagaimana Kalau kita Jadi mereka Itu yang harus Kita pahami Jadi kita harus Terapkan pada Diri kita Seperti apa Gitu Ya Oke Kurang lebih 90 menit Materi yang Sudah saya Sampaikan Mbak Adi Mbak Desti Mungkin ada Sesi selanjutnya Silahkan Waktu dan tempat Saya kembalikan Mbak Desti Ya Oke Baik Terima kasih Pak Adit Sudah Menyampaikan Materi Yang luar biasa Ya Sama seperti Powerful Machine And Counseling Tadi ya Sudah Pak Adit Memberikan Materi Terkait Bagaimana Tekniknya Coaching Strategi Counseling Seperti apa Sehingga Melimbungkan Manfaat Ya Tadi Manfaat Disampaikan oleh Pak Adit Ya Ada Manfaat Yang terakhir Tadi disampaikan Sehingga Berujung pada Kenyamanan Karyawan Ya Bekerja di Perusahaan Baik Terima kasih Pak Adit Sekali lagi Kemudian Ini kita Memasuki Sesi Tanya-jawab Tadi sudah Ada yang Menitipkan Bahwasannya Akan ada Yang interaktif Bertanya Dengan Pak Adit Mungkin Saya Coba Panggil Ibu Rinti Ibu Rinti Mulan Dari Apa Sudah Bergabung Masih Bergabung Terima kasih Mbak Baik Silahkan Belum Bisa Oncome Ya Baik Terima kasih Atas Kesempatan Yang diberikan Pada Saya Ada Beberapa Pertanyaan Yang Saya Sampaikan Kepada Bapak Aditya Selamat Selamat sore Pak Aditya Yang mau saya Tanyakan Ini Pak Mungkin ada Tiga pertanyaan Yang pertama Ketika Kita melakukan Coaching Sementara Kita itu kan Harus tahu Kepribadian Seseorang Yang akan Kita Coaching Langkahnya Bagaimana Pak Agar kita Mengetahui Kepribadian Seseorang Itu Agar kita Pas Sasaran Karena Tadi kan Saya melihat Kita harus Yang sudah Dipaparkan Tadi Kita harus Mengetahui Jenis Kepribadian Tadi ada Dominant Inflame Terus Kompline Langkahnya Bagaimana Pak Untuk kita Mengetahui Kepribadian Apakah kita Melakukan Tes dulu Atau bagaimana Yang melalui Tes DSC Atau bagaimana Ya Pak Itu pertanyaan saya yang pertama Kemudian yang kedua Seandainya Seseorang Yang Melakukan Coaching Itu seorang Yang dominan Kalau melihat Tadi paparan Pak Aditya Tadi kan Seorang dominan Seperti itu Orangnya kurang sabaran Atau bagaimana Itu bagaimana Pak Ketika dia Menjadi seorang Coaching Mungkin Tadi yang disampaikan Kan yang kita Menghadapi Nah Tapi seandainya Ini yang Yang melakukan Coaching itu Kepribadian Kepribadiannya Seorang Ini Coachingnya itu Dominan Mungkin langkahnya Bagaimana Terus yang ketiga Kalau saya Kalau saya Dengar-dengar Selama ini Pak Coaching itu Bisa Meningkatkan Tidak hanya Motivasi Tapi bisa merubah Seseorang Yang kedisiplinannya Kurang bagus Dalam suatu perusahaan Nah gitu Jadi saya dengar Pak Seperti itu Apakah betul Nah seadanya Memang itu bisa Dirubah Kepribadian coaching Pak Mungkin Bisa dikasih Tekniknya Pak Contohnya Seperti apa Gitu Pak Terima kasih Itu aja Baik Terima kasih Bu Rinti Bu Rinti Kesibukannya apa Bu Saat ini Menjabat Sebagai apa Mungkin Bisa perkenalan Saya seorang HRGA Di perusahaan Perusahaan swasta Pak Yang ada di Kota Mojokertong Oh baik Sama-sama Dari HR ya Ya baik Pak Baik Bu Rinti Terima kasih Pertanyaannya Bu Jadi yang pertama Saya menjawab Bagaimana kita Mengetahui seorang Kepribadian Karyawan yang Akan kita Coaching ya Betul sekali Bu Kita punya Tes Biasanya Seorang HR Atau Personal Dia itu memiliki Atau punya Daftar tes Namanya tes DISC Itu fungsinya Untuk mengetahui Kepribadiannya Selain mengetahui Kepribadiannya Kita mengetahui Dia Arahnya Atau arah karirnya Kamu itu mau Cocoknya Di bagian apa Gitu Jadi Bu Rinti Misalkan Di tempat Atau tempat Kerjanya Itu sudah menerapkan DISC tes Pastikan nanti Sudah ada Rekapannya Jadi misalkan Ibu Memanggil Karyawan Yang sudah 5 tahun Bekerja Jadi Ibu Buka lagi Dosernya Berkas Seorang karyawan Sebelum Manggil Kita Pelajari Dulu Kita Mengetahuinya Jadi Kepribadiannya Apa nih Kita Mantukan Strateginya Jadi Kita Bisa Tahu Seorang Itu Kepribadiannya Masuk kemana Dari DISC tes Cuman DISC tes Itu Tidak hanya Melihat Kepribadian Tapi Juga Bisa yang lain Karena Bisa melihat Arah karirnya Cocoknya Di bagian Apa Dengan Ciri-ciri Dari Kepribadian Tersebut Itu Menjawab Pertanyaan Yang pertama Yang kedua Bagaimana Jika Yang Kita Atau Atasan Atau Kita Mau melakukan Coaching Tapi kita Seorang Yang Dominan Ya Kita Makanya Itu Tadi Kita Saya Jelaskan Tadi Kita Harus Menyesuaikan Dengan Lawan Kita Kita Tidak Boleh Keras Kepala Kita Harus Bisa Menyesuaikan Dengan Mereka Sehingga Mereka Bisa Masuk Jangan Kita Dominan Sendiri Mereka Pasti Tidak Akan Terbuka Makanya Kita Harus Merubah Menjadi Coach Yang Baik Tadi Saya Sebutkan Ciri-ciri Atau Coach Yang Baik Itu Fungsinya Seperti Itu Kita Harus Menyesuaikan Dengan Mereka Tuman Menyesuaikan Tentu Ada Batasannya Jadi Memang Kita Tidak Boleh Harus Dominan Terus Mereka Nanti Pasti Menjadi Ada Batasan Menjaga Jarak Itu Menjawab Pertanyaan Nomor Dua Yang Ketiga Apakah Coaching Bisa Meningkatkan Kedisiplinan Karyawan Itu Betul Pak Betul Coaching Contohnya Karyawan Tidak Terlambat Tadi Saya Contohkan Mengapa Karyawannya Sering Terlambat Kita Harus Cari Tahu Dalam Sesi Coaching Atau Conseling Coaching Kamu Terlambat Sering Kenapa Ada Masalah Apa Halus Mungkin Bisa Bercerita Bisa Pendapatnya Dan Alasannya Nanti Kita Berikan Solusi Terbaik Nah Itu Dengan Kita Upaya Tersebut Dengan Cara Halus Pasti Mereka Akan Lebih Lebih Sebelum Biasanya Terlambat Sering Terlambat Sering Tidak Disiplin Pasti Ada Surat Teguran Surat Pernyata Sebelum Ke arah Situ Hendaknya Kita Harus Coaching Terlebih Dahulu Itu Upaya Kita Secara Persuasif Itu Ibu Rinti Baik Pak Terima Kasih Terima Kasih Kembali Silahkan Ada Yang Lain Bertanya Kalau Gak Bertanya Mungkin Sharing Mbak Desti Pengalamannya Mohon Maaf Masih Mbak Desti Oke Oke Baik Luar biasa Tadi Pertanyaannya Mungkin Sedikit Menambakan Juga Apakah Itu Pada saat Coaching Ataupun Conseling Ini Merupakan Komunikasi Yang Asetif Bisa Dibilang Pak Aditya Betul Mbak Desti Bisa Memahami Bagaimana Bicara Kita Sebagai Kawan Kita Sebagai Kawan Kita Menganggap Kita Harus Sejajar Dengan Mereka Jangan Sampai Kita Walaupun Atasan Kita Harus Menyejajarkan Diri Menyesuaikan Dengan Mereka Pasti Mereka Akan Lebih Naman Baik Mungkin Ada pertanyaan Lain lagi Dicat Runzong Dari Ibu Sari Oh iya Sebelumnya Saya juga Berterima kasih Kepada Pak Budi Pak Budi Dari tadi Saya lihat Sedang Menyebab Materinya Dengan Baik Sepertinya Tadi juga Sedang Di perjalanan Terima kasih Pak Budi Kemudian Ada Ibu Endang Yang Standby Untuk Open Care Terima kasih Bu Endang Duduk-duduk Santai Sambil Mendengarkan Semoga Sehat Selalu Ya Bu Ya Oke Baik Kita Pindah Ke Pertanyaan Dari Ibu Sari Zim Bertanya Bapak Apakah Coaching Conseling Harus Dilakukan Oleh Atasan Langsung Atau Bisa Dilakukan Oleh HRD Nah Idealnya Mungkin Berapa Kali Pelaksanaan Coaching Conseling Sehingga Terjadi Nanti Keubahan Dari Coaching Baik Silahkan Bisa Dijawab Baik Terima kasih Ibu Sari Ibu Sari Bisa On Camp Mungkin Kita Berinteraksi Atau Sedang Off Camp Baik Baik Saya Menjawab Mbak Desti Terkait Pertanyaan Ibu Sari Jadi Sesi Coaching And Conseling Seorang HRD Seorang Personalia Yang Melakukan Kita Sebagai Atasan Juga Wajib Memiliki Kemampuan Untuk Memberikan Coaching Memberikan Conseling Kepada Bawahan Kita Jadi Tidak Semua Dilempar Ke HRD Kita Atasan Juga Harus Mampu Harus Mampu Dan Juga Memiliki Kemampuan Untuk Memberikan Coaching Dan Conseling Kepada Tim Kita Karena Disitu Manfaatnya Akan Banyak Makanya Disini Mungkin Tidak Hanya Beberapa Peserta Tidak Hanya Dari HRD Bisa Dari Bagian Lain Karena Manfaatnya Memang Tidak Hanya Diperuntukkan Khusus Seorang HRD Jadi Memang Itu Tugas Semua Tugas Seorang Atasan Meminat Timnya Yang kedua Idealnya Berapa Kalikah Pelaksanaan Conseling Hingga Terjadi Perubahan Dari Coaching Baik Idealnya Sebenarnya Berbeda Beda Jadi Berbeda Beda Tidak Kita Tidak Bisa Menentukan Dengan Dua Kali Coaching Sudah Terjadi Perubahan Jadi Makanya Dibuat Dengan Sesi Lanjutan Itu Fungsinya Melihat Progres Jadi Progres Sesi Itu Kita Tentukan Progres Apakah Perlu Untuk Diajakan Sesi Selanjutnya Apakah Sudah Cukup Jadi Berapa Kalikah Sebenarnya Relatif Tentatif Jadinya Memang Kita Sesuaikan Dengan Apa Yang Kita Sampaikan Dan Masalahnya Seperti Apa Jadi Per Setiap Sesi Kita Perlu Progres Itu Mbak Desti Ibu Sari Oke Mungkin Mungkin Mbak Sari Ada Yang Mau Ditambahkan Lagi Pertanyaannya Mbak Sari Mungkin Bisa Langsung Interaktif Bertanya Kepada Pak Adit Ya Terima kasih Pak Adit Pertanyaan Sudah Cukup Jelas Silahkan Terima Kasih Sudah Sudah Cukup Sudah Sudah Cukup Jelas Terima Kasih Pak Adit Penjelan Sama Buka Kameranya Baik Sama Bu Mungkin Dari Teman-teman Ada Lagi Yang Ingin Ditanyakan Seputar Tadi Ket 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 Di Disini Ada Raisan Bu Dea Restina Boleh Budya Silahkan Bisa Interaktif Open Camp Bisa Bergabung Dengan Pemateri Kita Selamat Sori Budya Tadi kan Udah Disampaikan Beberapa Strategi Kemudian Dari Efektifitasnya Untuk Mencapai Coaching Itu Sendiri Nah Kalau Yang Saya Dengar Tadi Itu Kan Hanya Example Dari Karyawan Karyawan Yang Bermasalah Nah Bagaimana Kalau Misalnya Karyawan Tersebut Tidak Ada Bermasalah Dari Segi Pekerjaan Kemudian Dari Disiplinnya Tapi Kita Melakukan Coaching Nah Apakah Ada Strategi Khusus Untuk Terus Meningkatkan Perkembangannya Seperti Itu Ya Pak Untuk Development Dari Karyawan Itu Selanjutnya Baik Terima Kasih Budya Budya Mungkin Perkenalan Dulu Ibu Jabatannya Saya Human Capital Di Perusahaan Swasta Di Samarinda Kalimantan Timur Baik Ya Ibu Dia Betul Jadi Masuk ke Development People Development Salah satu Dari Sesi Coaching And Counseling Ini Jadi Coaching Dan Counseling Ini Tidak Hanya Untuk Karyawan Karyawan Yang Bermasalah Betul Jadi Karyawan Karyawan Yang Lain Pun Perlu Adanya Coaching And Counseling Jadi Itu Fungsinya Pasti Akan Berbeda Bida Pasti Sesi Coaching And Counseling Itu Pasti Nanti Mereka Akan Berkeluh Kesah Apa Aja Untuk Impact Feedback Mungkin Dia Perlu Feedback Juga Dari Atasannya Apa Yang Perlu Diperbaiki Apa Yang Tetap Harus Dipertahankan Untuk Mencapai Standar Kerja Yang Diinginkan Perusahaan Jadi Memang Untuk Karyawan Karyawan Yang Lain Jadi Tidak Yang Bermasalah Jadi Misalkan Dia Butuh Feedback Dia Butuh Bercerita Tentang Pekerjaan Dia Sehari-hari Itu Bisa Masuk Kedalam Coaching And Counseling Jadi Strategi Kita Tetap Sama Tetap Kita Mendengarkan Tetap Kita Menyamakan Frekuensi Dengan Mereka Mensejajarkan Diri Tidak Ada Gap Dengan Begitu Karyawan Pasti Akan Secara Terbuka Pasti Akan Kita Menimbulkan Bonding Dalam Isla Kerennya Lebih Dekat Jadi Menang Strateginya Kita Tetap Banyak Mendengarkan Banyak Memberikan Setelah Memberikan Mendengarkan Kita Bisa Memberikan Arahan Kita Bisa Bertukar Pendapat Itu Ibu Dia Untuk Ideanya Sendiri Untuk Karyawan Yang Memang Kita Hanya Untuk Perkembangan Development Itu Dalam Satu Tahun Mungkin Berapa Kali Sekali Untuk Kita Lakukan Coaching Agar Kita Tahu Problem Dia Sebenarnya Kemudian Kalau Kesahnya Dia Karena Tidak Semua Karyawan Yang Menunjukkan Permasalahan Itu Dalam Kinerjanya Ide Ide Idealnya Mengikuti Penilaian Di Perusahaan Ibu Misalkan Penilaian Tribulanan Penilaian Persemesteran Jadi Habis Penilaian Buka Sesi Coaching And Counseling Mengikuti Penilaian Misalkan Tiap Tiga Bulanan Tiap Tiga Bulan Sekali Kalau Persemesteran 6 Bulan Sekali Idealnya Seperti Itu Terima kasih Terima kasih Budaya Oke Baik Budaya Terima kasih Atas Kepanyaannya Dari Teman-teman Ada lagi Mungkin Yang ingin Bertanya Seperti Ini Mungkin Dari Oh Oke Dari Pak Renov Baik Pak Renov Boleh Silahkan Pak Open Ya Selamat Siang Bapak Selamat Pak Renov Biasa Ya Tadi Ada Perkenal Oh Ya Ini Setetangganya Bapak Ini Di Jogja Jogja Oh Jogja Ya Nama Saya Renov Saya Memang Di Bagian TCC 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 Coaching Conseling Jadi Di Perusahaan Kami Memang Ada Bagian Tersendiri Ada Departemen Tersendiri Karena Saking Banyaknya Orang Yang Harus Dicoaching Dan Conseling Sehingga Membuat Departemen Sendiri Kami Ada Tiga Hatusan Orang Karyawan Pak Kami Under Division Jadi Jadi Masuknya Que People People Division People And Legal Division Tapi Departemen Departemen TCC Training Tiap hari itu Saya merasa kewalahan Ini saya sedikit curhat Karena tiap hari itu Pasti ada karyawan yang di coaching Tiap hari pasti ada Karyawan yang di counseling Karyawannya berapa nih Pak? 350 Tim Bapak ada berapa? 350 Timnya Bapak, tim TCC itu ada berapa orang? Ada tiga dengan saya Nah, tapi yang dua Memang belum berani untuk Melakukan coaching dan counseling Jadi mereka hanya menampung Lalu mengekskalasi kepada saya Nah, ini Kami 350 orang itu Jadi sering Pak, saya Dari pagi sampai sore kerjaan saya ngomong aja Ya Ada sepuluh orang di coaching Satu hari itu sudah biasa Nah, kenapa begitu? Fenomena ini terjadi karena Filter di tim rekrutmen tidak kuat Pak Jadi tim rekrutmen asal Memenuhi target saja Memenuhi target Karena banyak kebutuhan karyawan Kami perusahaan IT Pak Di Jogja Jadi banyak sekali kebutuhan karyawan Untuk kita rekrut Nah, masalahnya adalah Mereka mengalih Ya, mereka menggampangke Kalau bahasa Jawanya itu ya Gampangke ya Ah, ini sudah ada bagian TCC Jadi, kami rekrut sebanyak-banyaknya Nanti biar bagian TCC yang Departemen TCC yang menangani Nah, itu kondisi di tempat kami Nah, pertanyaan saya hanya satu Pak Banyak sekali karyawan di cut Di cut hanya gara-gara atasannya Tidak sabar menunggu coaching ini Padahal kami sudah menjelaskan Ini coaching Targetnya begini Akan ada tiga session Ya, dengan sasaran ini Sudah kami jelaskan seperti yang Bapak Sampaikan tadi Luar biasa Pak Aditya Ya, itu terjadi di kami Dan kami juga mendasarkan pada DISC Karena memang tim rekrutmen Menggunakan DISC Nah, masalahnya adalah Atasan-atasan mereka ini Yang dikirim coaching kepada tim kami ini Itu tidak sabar Sehingga baru dua kali cut Saya bilang ini lima kali Kalau orang ini karena parah Baru tiga kali cut Nah, pertanyaan saya sederhana Pak Bagaimana kah caranya Supaya kita bisa Ya, menghadapi kondisi ini Artinya Kita Bagaimana caranya berkomunikasi Kepada atasan mereka Bahwa ini coaching harus Ya, sabarlah Ada tahapan-tahapannya Dan bagaimana mempercepat Mereka ingin supaya coaching itu dipercepat Nah, itu masalahnya Nah, itu Pak Terima kasih Pak Ya, ya Dari saya, terima kasih Ya, Pak Reno Baik Pak Intinya Saya mencoba memberikan Masukan ya Pak ya Jadi, masukan atau saran Bagi di perusahaan Bapak Nanti mungkin Bapak bisa modifikasi lagi Jadi, intinya itu dikomunikasi Pak ya Jadi, Bapak hendaknya berkomunikasi Dengan usernya User atasan Bapak buka sharing aja Buka forum Bahwa jelaskan dulu nih Program Bapak di Coaching on Counseling itu Di tim Bapak ini Programnya misalkan Setelah sesi pertama Ke sesi selanjutnya Mesti jarak dua minggu atau satu bulan Lalu, kriterianya orang-orang yang masuk Dalam sesi pertama Sesi kedua nih Bisa misalkan kriterian dari pelanggaran berat Sedang dan ringan Misalkan seperti itu Jadi, mereka atau usernya itu Tahu nih Bahwa aturannya nih Seperti ini nih Bahwa Coaching dengan jarak satu bulan Ada perubahan atau tidak Baru nanti di sesi coaching selanjutnya Fungsinya dari seperti itu Karena memang kalau langsung di-cut Pasti intinya sih Tidak sabaran gitu lah Intinya tidak sabar usernya Jadi, ingin langsung diganti Padahal tidak Solusinya Sebenarnya langsung diganti Masih ada tahapan sebelumnya Misalkan dari timnya Bapak Ini dari Tim coaching and counseling Jadi, Bapak komunikasikan dulu Program Bapak ini Mungkin dari usernya itu Tidak tahu atau tidak paham Bahwa Kalau sudah di-coaching pertama Sudah wish, rampung, selesai Bahwa itu tidak benar Jadi, Bapak komunikasikan dulu Program Bapak Aturannya seperti ini Nanti ada evaluasi Pasti mengerti, Pak Mungkin itu dari sisi komunikasi, Pak Karena memang kalau langsung di-cut Kan pasti Ada kontrak ya, Pak Mungkin ada surat perjanjian kerja PKW-nya Itu juga harus diperhatikan Jangan langsung di-cut saja Itu, Pak Reno Terima kasih, Pak Sama-sama, Pak Reno Dilema ya, Pak Satu sisi Coaching-coaching counseling Harus selesai Tapi, satu sisi juga Karewan untukan Di lapangan Makanya Kadang yang bikin HRG Dilema juga Masalah belum selesai juga Coaching counseling Belum bikin Karewan merasa nyaman Tapi Atasan langsung Minta cepat-cepat Belum buruk Iya, ini bagian besar Yang di-coaching itu Karewan baru memang Jadi Oh Gitu Jadi Oh, oke Oke Tapi keren juga loh, Pak Maksudnya Sampai buat departemen Tersendiri gitu Iya Biasa itu Saya kira malah justru Karyawannya bisa sampai Rp2.000-Rp3.000 Gitu kan, Pak Ada Teman sendiri Gitu Jadi selain Pak Reno Selain Selain memberikan Edukasi kepada Tim Tim Ya, user atasannya Bapak juga mungkin Memberikan edukasi Ke rekrutmen Ya, tim rekrutmen Kalau karyawan baru Yang sering di-coaching Pasti Dia belum tahu Atau belum mengerti Budaya perusahaan Tata tertib Kedisiplinannya Seperti apa Kalau dia sudah Tahu Pasti kemungkinan itu Akan lebih berkurang, Pak Gitu Mungkin banyak Informasi yang belum Diterima oleh karyawan baru Oh, iya, Pak Terima kasih Biasanya tapi ada Training in action gitu, Pak Kalau karyawan baru Ya, kan, Pak Harusnya ada 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 Orientasi karyawan baru Benar Terkait Peraturan perusahaan Atau penjajian kerja bersamanya Dicoba Sosialisasikan Kan bisa, Pak Ya Secara singkat Terkait tata tertib Kemudian Pelanggaran-pelanggaran Apa saja Yang tercantum di sana Di dalam PKB atau PP-nya Mungkin nanti itu bisa Mengurangi ya, Pak Adit ya Mengurangi yang tadi Terkait Indisiplinar Ataupun Ketidaktuan karyawan ya Terhadap Tata tertib Di perusahaan Pak Terima kasih Sama-sama, Pak Karinong Semangat, Pak Ya, terima kasih, Pak Mungkin ada lagi Satu penanya lagi Saya berikan kesempatan Nanti bisa langsung Masuk sesi yang ketiga Untuk sesi closing Statement ya oleh pemateri Ya Boleh satu penanya lagi Kalau tidak ada Mungkin satu pertanyaan Penutup ya Dari saya nih Pak Adit Siap, siap Jadi Pertanyaan dari Bu Rini ya Terkait Apa namanya Bu Rini atau Siapa tadi ya Terkait Jadi Jika Memang Yang Meng-coaching-nya itu Adalah Orang yang Dominan Nah Ini saya kebalikannya Jika Kita Gitu kan Selaku ya HRD Meng-coaching Consuling Bagaimana nih Pak Adit Meng-coaching Consuling Karyawan Yang memang Secara usia Secara struktur Gitu kan Itu lebih tinggi Daripada kita Gitu kan Jadi Gimana nih Pak Adit Tips Dan triksnya Gitu kan Untuk Menghadapi itu Gitu bagaimana Baik Terima kasih Ini pertanyaan yang unik Belum ada Jadi ya Misalkan kita Kita tempatkan diri Seorang HR ya Seorang personalia Itu Meng-coaching Seorang Manager Misalkan Seorang Yang Lebih tinggi Gitu Ya Hendaknya kita Pasti akan Komunikasikan dulu Ke Pimpinan mereka Lagi di atasnya Pastikan Pimpinan mereka Lagi di atasnya Itu kok Berkomunikasi nih Dengan Perkembian HR Karena Memang Dari pimpinan Mungkin Waktunya Sudah gak cukup ya Karena untuk Lebih ke strategi Gitu misalkan Ya kita Sebagai HR Sebagai orang yang Meng-coaching Atau counseling Mereka Kita hendaknya Tetap menempatkan diri Sebagai seorang HR Jadi jangan Beranggapan Kita lebih rendah Dari mereka Kita harus Mensejajarkan diri Sama Perkebalikan Dari yang Sebelumnya Kita mensejajarkan diri Dengan Mereka Atasannya Gitu Tetap kita harus Pandai Menyampaikan Dengan Kata-kata Yang Pemilihan katanya Yang tepat Mbak Desti Gitu Kita harus memilih Kata-kata yang tepat Memilih kata-kata yang Motivasi Tidak menyinggung Tidak menjudge Sehingga Mereka yang di coaching Itu merasa Tidak diremehkan Gitu Walau kok Saya lebih senior kok Saya di coaching Orang HR ya Yang lebih junior Misalkan Seperti itu Karena itu Mengambat Mungkin dari Penyampaian katanya Yang kurang tepat Terus dari Itu Mbak Desti Mbak Desti itu Mohon maaf Oke Tadi sempat terputus Ya Pak Gabung Di Zoom Ya Pak Oke Mungkin bisa diulang lagi Jadi Kita harus menempatkan diri Walaupun kita lebih Istilahnya lebih rendah Jabatannya Tapi kita wajib Mesejarkan diri Berkebalikan dari Yang sebelumnya Tapi dengan Mesejarkan diri Tetap kita berkata Dengan lebih baik Sopan Kita tindaknya Sopan Lalu pemilihan katanya Yang tidak menyinggung Tidak menjas Tentunya Pasti akan Mereka akan Lebih Menerima kita Kalau mungkin Dari mereka Ada yang beran-bahan Sinis Kau orang Atasan itu Kok lebih Maka ini ya Orang HR kok Orbi junior kok Mau coaching saya Nah itu kan Pasti anggapannya Mungkin dari mereka Karena kita mungkin Tidak sopan Kurang sopan Pemilihan katanya Tidak tepat Menjudge mereka Gitu Kita sharing Ya mungkin Kalau secara Pengalaman Pekerjaan Mungkin Mereka ya Payang Yang lebih dahulu Lagi semingat Baik Terima kasih Pak Adit Terima kasih Mungkin langsung saja Pak Adit Bisa Di-closing Closing Segment dari Pak Adit Masuk sesi terakhir Nanti selalu Kita Silahkan Pak Adit Ya Saya ucapkan Jadi Terima kasih Yang pertama Kepada HR Wikipedia Terima kasih Ke Mbak Desti Selaku moderator Yang membuat Suasana Virtual Learning Session ini Lebih interaktif Lebih hidup Dengan Meriah Terus Saya ucapkan Terima kasih Kepada Bapak Ibu Peserta Training ini Yang sudah Menyempatkan Waktunya Sudah Interaktif Sudah mau Menyimah Memperhatikan Materi yang Kami sampaikan Itu saya berharap Dengan materi Yang saya sampaikan Bermanfaat Kepada Bapak Ibu Di tempat kerjanya Lebih diterapkan lagi Lebih bermanfaat Tentunya Nanti pasti akan Berimpak Atau Kepada Perusahaan Gitu ya Jadi jangan Kita masih sama-sama Belajar Jangan Anggap saya Lebih baik Saya juga Masih belajar Jadi kita Terbuka Nanti Kalau selesai Sesi ini Silahkan Mau sharing-sharing Terkait sesi Coaching on Conseling Silahkan Itu Mbak Desti Closing statement Dari saya Saya harus Terima kasih Kepada Bapak Ibu Semua Baik Terima kasih Pak Adi Luar biasa ya Teman-teman semua Sesi kali ini Boleh dong Teman-teman Bisa open cam-nya Terlebih dahulu Pak Adi Mungkin mau Tahu nih Peserta yang ada Di sini Siap Ada Budaya Ada Pak Pak Tosin ya Selamat sore Pak Tosin Selamat sore Mbak Selamat sore Ada Ibu Siti Jualia ya Oke Baik Teman-teman Mungkin Masih ingat Yang tadi Lio Pertama Di awal Tadi saya sampaikan Ya mungkin masih ingat Boleh saya tes Suara lagi Di akhir nih Oke Boleh teman-teman Bisa open cam Tengah video dulu Ya sebelum menjelang Sesi foto bersama Secara virtual Ya Baik Oh Ibu Arini Ada Ibu Arini Di sini nih Saya baru lihat Bajah ikul Rupanya Aduh Masya Allah Oke Ya Sip Baik Oke Saya coba tes suara Tes suara lagi ya Oke Lio-lio nya Coba saya ingatkan lagi Tadi Saya bilang Selamat pagi Jadi teman-teman bisa Jual pagi-pagi Pagi Ada Sipu Yang naik Okey Kita mulai ya Oke Ada lagi yang mau open cam Supaya bisa Memang Di akhir reses ini Bu Rizana Katrin Bu Iva Kemudian bersih-bersih kita tes kompak dulu nih ya suaranya semangat pagi pagi, pagi, pagi HRWG mantap luar biasa semangat pagi, sekali lagi semangat pagi pagi, pagi, pagi HRWG mantap luar biasa langsung kita akhiri dengan sesi foto secara virtual baik, teman-teman sudah on cam tetap stand by on cam dan teman-teman yang lain yang on cam silahkan kita bagi foto ini menjadi dua gaya dua sesi foto yang pertama foto seperti foto KTP senyum, dua sesi ke kanan, dua sesi ke kiri silahkan waduh Pak Moman, mantap Pak Moman cari background dulu nih Pak Moman saya foto oke baik, sudah siap ya kita foto bersama dulu ya saya hitung sampai tiga boleh senyumnya dibuka baik, satu dua tiga ya, oke baik yang gaya kedua baik, sebentar gayanya gimana nih Pak Desi yang kedua oke, ya sebentar untuk gaya kedua udah gak sama nih teman-teman nih ya, boleh teman-teman bisa angkat dua telapak tangan ya seperti ini sambil bilang semangkat nah oke, sambil bilang semangkat bisa ya bisa oke, boleh dicoba dulu satu, dua, tiga semangkat 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 nanti biar terdengar suaranya semangkat gitu ya boleh diangkat boleh diangkat Pak oke Bu Dia boleh diangkat Bu Ari boleh diangkat Bu Bu Nova Bu Nari Pak Moman boleh diangkat Pak kemudian Pak Tosir boleh diangkat Pak kemudian Pak Tosir boleh diangkat Pak oke, kita mulai ya kita mulai ya ya iya 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 oke, baik Bapak Ibu sekali ya ya kita sudah berakhir di sesi hampir kali ini ya terima kasih Bapak Ibu sekalian ya sudah menyempatkan ya hadir pada sisi virtual learning kali ini saya mengingatkan juga kepada semua peserta untuk mengisi form feedback ke virtual learning kali ini ya dengan mengklik link pada chaturuzum yang barusan saya kirim ya Bapak Ibu semuanya ya baik rekan-rekan sekalian demikianlah virtual learning sesi kali ini mengenai the powerful coaching and counseling skills ya terima kasih atas keterangan Anda dalam mengikuti virtual learning kali ini semoga dengan pembahasan topik ini dapat menambah wawasan Anda semua dan apabila ada keterkata saya yang perang berkenan di hati Bapak Ibu mohon untuk dimaafkan ya terima kasih juga Pak Aditya sudah terima kasih juga kepada teman-teman semuanya tanpa akusias dari teman-teman semua kita tidak akan semuanya ini baik saya Arya Destiani pamit under diri kepada teman-teman semua Pak Aditya Pak Miki selamat sore dan sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berlibat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih semuanya waalaikumsalam waalaikumsalam mbak izin linknya belum ada masuk ya di chat room ya oh ini ini sudah sudah ada set oke baik terima kasih Bapak Ibu semuanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih